Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Tiga wanita yang dinikahi Nabi Muhammad SAW di bulan syawal Siapa saja? Menikah di bulan syawal adalah pilihan yang tepat dan mendatangkan keberkahan Orang yang menikah di bulan syawal mendapat pahala sunah yang berlipat ganda yakni pahala menikah dan juga pahala mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam memilih bulan melangsungkan pernikahan Sebab Nabi Muhammad SAW juga menikahi beberapa istrinya pada bulan syawal Siapa saja istri Nabi yang dinikahi pada bulan syawal? 1. Saudah binti Zam'ah Rasulullah SAW menikahi saudah binti Zam'ah pada bulan syawal Tepatnya pada tahun ke-10 kenabian atau setelah wafatnya Sayyidah Kodijah binti Huwailid Saudah binti Zam'ah dinikahi Nabi dengan berstatus janda Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Saudah binti Zam'ah adalah istri Asakran bin Amr Mereka adalah termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam pada periode awal dakwah Nabi Bahkan mereka pun ikut hijrah ke Habasyah Akan tetapi saat berada di Habasyah, Asakran bin Amr meninggal dunia sehingga Saudah binti Zam'ah pun menjadi janda 2. Aisyah binti Abu Bakar Rasulullah SAW juga menikahi Aisyah binti Abu Bakar pada bulan syawal Ini dapat ditemukan dalam hadits Nabi Dari Aisyah Radliallahu, Anha berkata Rasulullah SAW menikahiku di bulan syawal dan mulai mencampuriku juga di bulan syawal Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku? Salah seorang perawi berkata Dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan syawal Hadits Riwayat Muslim dan Etir Midzi Dalam Ar-Rahik Al-Mahhtum dituliskan Rasulullah menikah dengan Aisyah pada bulan syawal tahun ke-11 Kenabian Saat Aisyah masih berusia 6 tahun Meskipun demikian, beliau baru membina rumah tangga dengan Aisyah pada syawal 1H 7 bulan setelah hijrah Saat Aisyah sudah berusia 9 tahun 3. Umu Salamah Rasulullah SAW menikahi Umu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah Al-Mahzumiyah juga pada bulan syawal Umu Salamah dinikahi Nabi dengan status janda Sebab sebelumnya ia adalah istri dari Abdullah bin Abdul Asad Al-Mahzumiyah yang gugur syahid di perang Uhud Umu Salamah adalah istri Rasulullah yang terakhir wafat Yakni pada tahun 59 Hijriyah Dengan diberkahi umur panjang Itulah tadi 3 wanita yang dinikahi oleh Rasulullah pada bulan syawal Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!